Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Di channel calon bunga bonsai Nonton terus videonya sampai dengan habis Jangan di skip teman-teman Sangat bermanfaat teman-teman Oke teman-teman salam satu hobi Ikuti terus videonya sampai dengan habis Ya teman-teman ya Salam sukses Nah ini guys Ini lagi kita bersih-bersihkan itu guys Mau diberikan media tanam yang baru Seperti ini yang sudah-sudah Ini ada yang sudah berbunga Walaupun ada yang sudah berbunga Tetap digantikan media tanamnya Supaya lebih subur dan Lebih cepat berbunga lagi teman-teman Nah ini lagi dibersih-bersih Itu juga ada yang sudah dipotong-potong Seperti ini yang sudah rusak Dicabut ya teman-teman ya Nah halo teman-teman Nih bisa teman-teman lihat Ini sisa-sisa yang kemarin itu Yang hampir mati ya Ini setelah kita berikan Tempat di tempat yang teduh Mungkin kemarin itu cuaca yang sangat panas Ini sudah menumbuhkan akar terbaru Ini anggrek bulan ya Bibitnya ini Seperti ini Nah sudah mengeluarkan Tunas terbaru Akar baru maksudnya ya Oke teman-teman Ikuti terus videonya sampai dengan habis Ada beberapa macam Dan jenis Berawatan Tanaman Hias Anggrek Teman-teman Nah ini teman-teman Ini perbedaan Yang di video tadi Yang di belakang itu Yang kita lihat ya Karena dia sudah mati Ini perbedaannya Pertumbuhannya Mungkin lebih cepat ini ya Dan juga ada lagi ini teman-teman Nah Ini seumur yang tadi teman-teman Ya Seumur yang tadi Setelah dia beradaptasi lebih bagus Kita bergantikan media tanamnya Ditambah dengan Lumut ya Teman-teman Ini lumut icau itu Ditambahkan Akhirnya dia Pertumbuhannya lebih cepat lagi Ya Jadi disini ada beberapa cara Teknik Ya Penanaman Tanaman Hias Anggrek Ya teman-teman ya Ya kita harus Mencoba Dan melihat Hasilnya Ya Mana yang lebih cepat Itu yang kita Pergunakan Media tanamnya ya Oke teman-temanku Ikuti terus videonya Sampai dengan habis Jangan di skip Teman-teman Nah Kalau cara ini Lain lagi teman-teman ya Ini Bisa teman-teman lihat Ini Caranya Cuman kita gantungkan Ya Dia mengeluarkan Seperti ini Jadi Ada beberapa cara Dan lebih daripada Tiga cara Kita melakukan Bagaimana cara Perawatan anggrek Tumbuh lebih Sehat ya Lebih seger Lebih cepat Diikuti terus Videonya Disini Sampai dengan habis Ya Kalau teman-teman Ingin Membuat perawatannya Seperti ini Boleh Kalau anda Anggrek-anggrek Dendro Teman-teman itu Sudah mati Bisa ditempatkan Di tempat yang teduh Seperti ini Nah Ya Jadi Udaranya Dia mendapat Dan Oksigen Yang dia butuhkan Cukup ya Buat anggrek-anggrek Kita yang ini Oke teman-teman Ikuti terus Videonya Sampai Dengan habis Nah teman-teman Seperti inilah Anggrek-anggrek Kita yang buat Sebagai anggrek Tempelan Ya Ini pecahan Dari indukannya Yang sudah mati Kita pecahkan Kemudian Kita lepaskan Seperti ini Sehingga Dia Bebas Dari Tempat-tempat Yang Sudah Rusak Jadi kita pindahkan Dia bisa Menyumbuhkan Tunas-tunas Terbaru Seperti ini Belum kita pindahkan Sudah mengeluarkan Tunas terbaru Teman-teman Jadi buat teman-teman Kalau Anggrek teman-teman Sudah mati Sebagian Boleh Dilepas Ataupun Bisa Dicabut Ya teman-teman Split Katanya Kemudian Digantungkan Di tempat Yang teduh Teman-teman Sehingga Dia bisa Menemukan Tunas baru Anggrek Kita menjadi Banyak Bisa Diperbesarkan Ya Oke teman-teman Ikuti terus Videonya Sampai dengan Habis Kita akan Melihat Hasil Anggrek Tempelan Kita yang Sudah 90% Sudah jadi Oke teman-teman Ikuti terus Nah Seperti ini Teman-teman Ini Anggrek Tempelan kita Yang Sudah Jadi Ya Ini sudah Mencapai Umur Satu bulan Setengah Kalau tidak Salah Ada di Video Yang Sesudah Itu Yang di Belakang Ya Maksudnya Ya Nih Dia sudah Mengeluarkan Seperti ini Alhamdulillah Anggrek Kita banyak Ya Beginilah Cara Perawatan Anggrek Biar cepat Sehat Biar cepat Banyak Caranya Ada di Video ini Teman-teman Ya Ikuti terus Videonya Sampai dengan Habis Salam Sukses Salam Satu Hobi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Americans Assalamualaikum Terima Terima kasih.